Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan biaya cukai sepanjang 2017 telah mencapai 91% dari target. Hal ini merupakan realisasi tertinggi sepanjang masa pemerintah Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pendapatan negara dari sektor perpajakan 2017 mencatat rekor tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kementerian Keuangan mengukapkan penerimaan perpajakan 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target APBNP 2017, tumbuh 4,3% dari 2016. Pada 2015 penerimaan perpajakan hanya tercapai 81,5% sedangkan pada 2016 hanya sebesar 83,4%. PPH migas sebesar Rp50,3 triliun atau 120,4% dari target di APBNP dan tumbuh 39,4% dibandingkan tahun 2016. Kontribusi dari pajak non-migas mencapai Rp1.097,2 triliun dengan rincian PPH non-migas Rp595,3 triliun atau 80,2% dari target. Pajak pertambahan nilai sebesar Rp478,4 triliun atau 100,6% dari target. Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp16,8 triliun atau 108,9% dari target. Dan pajak lain sebesar Rp6,7 triliun atau 77,5% dari target. Dari kepabeanan dan cukai berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp192,3 triliun atau 101,7% dari target dan tumbuh 7,4% dibandingkan tahun 2016. Rinciannya cukai sebesar Rp153,3 triliun atau 100,1% dari target. Bia masuk sebesar Rp35,1 triliun atau 105,1% dari target dan biaya keluar sebesar Rp4 triliun atau 149,9% dari target. Dan momentum ini akan kita terus jaga di 2018. Di sisi lain, manajemen APBN dan manajemen instrumen fiskal kita juga semakin baik. Itu didujukan dengan bahwa seluruh pos penerimaan, belanja, dan pembiayaan semuanya jauh lebih baik dibandingkan dua tahun terakhir. Pencapaian penerimaan perbajakan tahun 2017 didukung oleh pembaiknya kinerja cukai, meningkatnya ekspor, komitmen pemerintah mengendalikan barang dengan negatif externality, dampak positif program penertiban importer berisiko tinggi, dan program penertiban cukai berisiko tinggi yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.